Jama'ah, sholat jum'ah, kaum muslimin rahimakumullah Sebagai salah satu implementasi pengamalan dan perwujudan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala Adalah kita mentaati Allah, mentaati Rasulullah Dan mentaati pemimpin atau bahasa kitanya pemerintah Sesuai dengan perintah Allah Ta'ala A'udzubillahimina syaitanirrajim Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'un rasulah wa ulil amri minkum Wahai orang-orang yang beriman Ta'atlah kalian semua kepada Allah dan ta'atlah kalian semua kepada Rasulullah Wa ulil amri minkum dan pemerintah yang ada diantara kalian semua Mengapa ayat ini menggunakan kata minkum Dikarenakan yang namanya ulil amri tergantung masanya masing-masing dan wilayahnya masing-masing Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang kita sembah di masa apapun Dikarenakan satu-satunya zat yang tidak pernah mati adalah Allah subhanahu wa ta'ala Begitupun Rasul utusan Allah Hanya berlaku untuk orang-orang yang telah ditunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adapun pemimpin minkum Tergantung masanya Dan tergantung wilayahnya Dan menggunakan kata minkum Dikarenakan Allah dan Rasulnya tidak pernah mengajarkan Bentuk format pemerintahan tertentu Khotib ulangi sekali lagi Ulama sepakat Tidak ada satupun Bentuk pemerintahan tertentu Yang diajarkan menurut Al-Quran dan Sunnah Bukan format sistemnya yang diajarkan Tapi nilai-nilainya Artinya Pemerintah yang dimaksud disini Boleh jadi kita nyebutnya negara Boleh jadi nyebutnya daulah Boleh jadi disebut kerajaan Boleh jadi disebut khilafah Dan lain sebagainya Dan siapapun yang menjadi pemimpin kita Kita wajib untuk mentaatinya Dikarenakan berdasarkan ayat ini Mentaati pemerintah merupakan hirarki Turunan Dari ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Dan merupakan implementasi nyata Pengamalan dari ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Ada pernyataan populer Yang disandarkan kepada Umar Ibn Khattab Beliau berkata La islama illa bijama'ah Tidak ada islam kecuali dengan al-jama'ah Apa itu al-jama'ah? Al-jama'ah adalah bahasa lain dari negara Maka tidak ada islam kecuali dengan bernegara Dan tidak ada negara kecuali dengan pemerintahan Dan tidak ada pemerintahan Kecuali wajib untuk ditaati Terkait dengan ini kita mesti memperhatikan Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau menegaskan Man khala'a Man khala'a ya dan min ta'atin Barang siapa yang melepaskan tangannya Dari ketaatan kepada pemerintah yang sah Maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat nanti Tanpa alasan sama sekali Rata-rata Perbuatan ma'asiat Masih didengar oleh Allah alasannya Perbuatan kriminal yang lain Masih Allah dengarkan apa hujahnya Tapi ada perbuatan maksiat Ada perbuatan kriminal Dimana Allah tidak mau mendengarkan alasan dan hujahnya Apa itu? Yakni melawan kepada pemerintah yang sah Barang siapa yang mati Dalam keadaan Tidak ada di lehernya Kesetiaan kepada pemerintah yang sah Maka matinya mati jahiliyah Jadi jika ada Orang yang mengatasnamakan agama Tapi untuk melawan pemerintah yang sah Orang mengatasnamakan agama Mengajak umat dan masyarakat Melawan pemerintah yang sah Dia bukan ada pada jalan kebenaran Tapi dia ada pada jalan kesesatan Dikarenakan orang yang mati dalam keadaan melawan pemerintah yang sah Maka matinya mati jahiliyah Terkait dengan ini Rasulullah s.a.w. telah mengingatkan kepada umatnya Man kariha Min amirihi syai'an Barang siapa yang gak suka Dengan pemerintahnya Atau mungkin bahasa lainnya Barang siapa yang tidak suka Dengan kebijakan pemerintahnya Atau Ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan dia Tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapannya Maka solusi dalam agama bukan memberontak Apalagi mendelegitimasi pemerintah yang sah Apalagi dengan mengajak makar kepada umat Solusi yang dianjurkan oleh nabi Falyasbir Maka hendaklah kalian semua bersabar Fa'innahu Man khurajamina sultani syibron Karena sesungguhnya Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada sultan Atau pemerintahnya Syibron Walaupun cuma sejengkal Lalu dia mati dalam keadaan membangkang kepada pemerintah yang sah Mata Mita tanjahiliyah Maka matinya mati jahiliyah Alih-alih ingin mati syahid Tapi memberontak kepada negara Memberontak kepada pemerintah yang sah Matinya Malah mati jahiliyah Jama'ah Jum'ah Rahim Ini penting untuk khatib sampaikan Dikarenakan ada ideologi sempalan Yang mengatasnamakan agama Seolah-olah dia benar Seolah-olah dia berjihad Tapi endingnya Untuk melawan negara Anti kepada negara Anti kepada pemerintah yang sah Maka ulama' Bersepakat Khatib ulangi sekali lagi Ulama' bersepakat Bittifakil a'immah La khilafah bainahum Tidak ada perbedaan pendapat diantara ulama' Kullu man khuraja Ana imami Minal imaroh Fahuwal khawarij Semua paham Semua aliran Semua ajaran Semua kelompok Yang dengan sengaja Keluar dari Menta'ati Pemerintahnya Maka mereka Pantas disebut Dengan khawarij Dan jangan tertipu Dengan gaya khawarij Mereka seakan-akan Islami Seakan-akan Ahli Quran Tapi mereka Menipu kita semua Banyak orang awam Tertipu Dengan kelompok-kelompok ini Sehingganya Ikut-ikutan Menentang Pemerintah yang sah Terkait dengan ini Nabi juga sudah ingatkan Ya khuruju kaumun min ummati Hati-hati Kata Nabi Akan keluar Sekelompok orang Di tengah-tengah umat Mereka semua Mengatasnamakan Islam Mereka mengatasnamakan Menegakkan Al-Quran Mereka mengatasnamakan Jihad fi sabirillah Ya kruun Al-Quran Mereka semua Faseh-faseh Membaca Al-Quran Kata Nabi Laisa kira'atukum ila Kira'atihim bishayi Dimana bacaan Quran kalian Tidak ada apa-apanya Dibandingkan Dengan bacaan Quran mereka Wala solatukum ila Solatihim bishayi Solat kalian Tidak ada apa-apanya Dibandingkan Dengan solat mereka Wala siyamukum ila Siamihim bishayi Puasa kalian Tidak ada apa-apanya Dibandingkan Dengan puasa mereka Sampai-sampai Dalam matan Yang lain disebutkan Salah seorang Di antara kalian Pasti minder Kalau membandingkan Amalnya Dengan amal Mereka semua Tapi jangan tertipu Dengan bacaan Quran mereka Jangan tertipu Dengan solat mereka Yang rajin Jangan tertipu Dengan puasa mereka Kalau mereka Mengajak kita Melawan pemerintah Yang sah Apabila kelompok itu Sudah keluar Kata Nabi Perangi mereka Semua Apabila kelompok itu Sudah keluar Perangi mereka Semua Nabi sebutkan Sampai tiga kali Beruntunglah Bagi yang berani Memerangi mereka Semua Lalu Nabi Menegaskan Kilabun Nar Mereka itu Anjing-anjing Neraka Syaruk Kotsla Tahta Adim Sama Seburuk-buruknya Kematian Di bawah kolong Langit ini Mati Sebagai khawarit Wa khairuk Kotsla Man Kataluhu Dan sebaik-baiknya Kematian Gugur Karena berperang Melawan Khawarit Sekali lagi Jamaah Jum'ah Definisi khawarit Adalah Semua Aliran Dan kelompok Yang mengajak Umat Untuk melawan Pemerintah Yang sah Anti Negara Anti Pemerintahan Bukan Yang mengkritik Ada pun Bagi yang mengkritik Dan kritiknya Membangun Itu semua wajib Dikarenakan Nabi Menegaskan Jihad yang Paling utama Adalah Kalimat Hakkin Indah Sultanin Jair Berani Mengatakan Kebenaran Atau Kalimat Adlin Berani Mengucapkan Keadilan Di depan Pemimpin Yang Zolim Seandainya Ada pemimpin Yang Zolim Kita punya Kewajiban Untuk Menasihatinya Punya Kewajiban Untuk Mengingatkannya Hanya 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 saja Jangan Jangan sampai Diarahkan Untuk Melawan Pemerintah Yang Sah Apalagi Ingin Mengganti Sistem Kenegaraan Yang Sudah Disepakati Nabi Nabi Inni Waminkum Tilawat Tahu Innahu Hua Sami'ul Adim Sampai Sampai Sampai